assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku ya Kang Fahrul official apa kabar teman-teman pada hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat yang lagi kerja mencari nafkah buat anak istrinya saya doakan semoga rezekinya lancar berlimpah dan berkah amin amin ya rabbal alamin baik teman-teman pada video kali ini di depan kalian ada sebuah paket ini isinya yaitu chest strap atau holder dada ya teman-teman untuk merekam video buat motovlog atau yang punya channel mancing teman-teman kenapa saya beli seperti ini teman-teman saya ingin merekam aktivitas saya ketika saya nanti kirim-kirim barang atau sales plastik gitu teman-teman ya langsung saja teman-teman kita buka isi paketan saya ini paketan pengiriman dari Jakarta ya teman-teman ini datangnya kemarin teman-teman ini baru sempat saya buka isinya seperti apa kita kita buka sama-sama teman-teman ya kegunaannya ini sangat banyak sekali teman-teman ya untuk channel motovlog ini bisa merekam di sedamontor untuk channel mancing juga bisa teman-teman ini saya beli ini berhubung saya ini mau ini teman-teman mau mau ngerekam aktivitas saya teman-teman kalau mau nyeles plastik teman-teman nanti kita review teman-teman ya bagaimana eh bagus tidaknya kerekaman atau kualitas video menggunakan chest strap ini atau holder dada seperti ini dalamnya teman-teman ini mereknya trema teman-teman ya di kardusnya tadi ada mereknya teman-teman ha trema Alhamdulillah harganya kalau nggak salah itu sama ongkirnya itu 51.000 teman-teman ya kita singkirkan dulu kardusnya ya kita unboxing dulu isinya yang pertama ini kita buka dalamnya teman-teman ya ada semacam kayak tasnya teman-teman ya modelnya kemudian ada kita juga dapat ini pinnya teman-teman untuk kedudukan HPnya nanti ada bautnya juga Oh ada bautnya ya teman-teman nanti kita pasang terus yang terakhir itu kita dapat holdernya untuk kedudukan HPnya teman-teman Oke siap sekarang kita mulai pasang teman-teman ya Oke baik teman-teman kita lanjut cara pasangnya teman-teman eh pertama kita masukkan dulu kedudukannya HPnya teman-teman ya Ya kemudian ada bautnya kita masukkan terus ada baut untuk ngencengin ya teman-teman ya ini fungsinya untuk ngencengin biar nggak jatuh nanti HPnya kemudian lanjut ke pemasangan holder HPnya teman-teman ya ya seperti ini untuk pemasangan ini sesuai HP oke kalian teman-teman ya Oke teman-teman seperti ini posisinya ini nanti tinggal di kita pasang di badan kita teman-temannya teman-teman ya untuk reviewnya kita coba teman-temannya Oh jangan lupa selalu dukung channel Kang Farul official teman-temannya jangan di skip kita lihat nanti bagaimana kualitas videonya setelah memakai holder dada nih teman-temannya atau chest strap Oke teman-teman balik lagi di channel ku Kang Farul official eh pada video ini pada video kali ini saya mau review eh chest strap atau holder dada teman-teman ya yang kemarin sudah saya unboxing kita mau tahu eh kualitas video kita menggunakan chest strap atau holder dada teman-teman ini sekarang posisi saya baru pulang dari pasar teman-teman ya baru pulang jualan sekalian saya mau review chest strapnya semoga kualitas videonya nanti ya lumayan bagus ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ku Kang Farul official selalu dukung channel ku dengan cara klik tombol subscribe like dan jangan lupa komentar teman-teman ya sekarang saya posisi di kota ngancuk teman-teman kota bayu kota angin kita lewat kota hari ini ini terminal anjuk ladang teman-teman biasanya para bis-bis yang ngangkut penumpang itu perintinya disini teman-teman terminal anjuk ladang terminal anjuk ladang sing tak iling karo kue asik bagaimana teman-teman menurut kalian video menggunakan chest strap atau holder dada ini teman-teman ini saya menggunakan motor supra dengan kecepatan 60 km per jam teman-teman apakah masih bagus kualitasnya buat teman-temanku para subscribe kru mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya buat teman-teman yang lagi bekerja lagi mencari nafkah buat anak istrinya saya doakan rezekinya lancar teman-teman berkah barokah terima kasih terima kasih